Mirsa ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR hari ini. Mereka menyorahkan sejumlah aspirasi diantaranya menolak RUU Kesehatan dan mendesak DPR mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI hari ini. Aksi unjuk rasa yang dikomandai oleh partai buruh ini melibatkan sejumlah organisasi buruh. Dalam tututannya, buruh meminta pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan permasalahan yang masih menimpa kaum buruh. Sedikitnya ada sembilan poin dalam Omnibus Law yang dituntut oleh mas aksi. Antara lain terkait dengan upah minimum, outsourcing, jam kerja, hingga tenaga kerja asing. Selain itu, buruh juga menolak adanya RUU Kesehatan yang akan mereduksi undang-undang BPJS. Dalam RUU Kesehatan, wawenang BPJS yang sebelumnya dibawah Presiden diubah menjadi dibawah Kementerian. Hal ini dianggap tidak sesuai karena BPJS merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial yang mengumpulkan uang dari rakyat. Di saat yang bersamaan, masa aksi mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kami mendengar ada draft rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Kesehatan. RUU Omnibus Law Kesehatan. Isinya adalah akan mereduksi tentang undang-undang BPJS, ketenaga kerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Ini sangat bahaya sekali buat kami, para pekerja khususnya dari saya yakin ke masyarakat umum. Karena ingat, BPJS Kesehatan itu sudah menyangkup masyarakat umum. Maka dengan tegas, hari ini kami, EPS PMI bersama Partai Buruh dan elemen gerakan buruh lainnya menyatakan sikap menolak terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan itu. Partai Buruh bersama elemen gerakan sikap buruh, termasuk SPMI, meminta disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Aksi unjuk rasa buruh ini sempat membuat arus lolitas depan gedung DPR RI tersendat. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Andri Setiawan, dan Richard, Anyus melaporkan. Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa depan gedung DPR Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini di depan gedung DPR, kami telah terhubung dengan Ahmad Muharlin di sana. Muharlin, sepertinya masa buruh sudah membubarkan diri, apa saja tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tadi? Baik, Abraham dan Stephanie, ribuan masa buruh yang sejak siang tadi melakukan aksinya di depan gerbang gedung DPR saat ini sudah terlihat mulai meninggalkan lokasi gedung DPR. Sebelumnya, sejak pukul 12 siang tadi, ribuan buruh yang tergabung dalam partai buruh dan organisasi seburuh dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jakarta, serta Banten ini melakukan aksi menyuarakan sejumlah permasalahan yang menimpa para pekerja. Di antaranya, mereka menolak perpu nomor 2 tahun 2022 terkait Omnibus Law. Ada 9 poin yang mereka tuntut, di antaranya kenaikan upah minimum, outsourcing, lalu pemberlakuan jam kerja, hingga juga tenaga kerja asing. Selain itu, masa buruh juga menyuarakan penolakannya terhadap adanya RUU Kesehatan yang akan mereduksi undang-undang BPJS. Karena di dalam RUU Kesehatan, wawenang BPJS yang tadinya dibawah presiden, dalam RUU Kesehatan kemudian diturunkan menjadi dibawah kementerian. Hal ini dirasa atau dianggap tidak sesuai lantaran BPJS merupakan lembaga penyelenggara sosial yang mengumpulkan uang dari rakyat. Begitu. Di saat yang bersamaan pun, masa aksi buruh mendesak pemerintah agar segera melakukan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang dianggap tidak menjadi prioritas. Abraham dan Stephanie. Baik. Terima kasih Moharlin melaporkan langsung dari depan gedung DPR. Selamat bertugas kembali.